Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan aku Nah diketikan kali ini Aku tidak akan membahas Pesebutan materi perkuliahan Atau kampus gitu ya Tapi lebih kepada berbagi pengalaman Sharing motivasi Buat beberapa pertanyaan Sebenarnya berupa curhatan Dari teman Dari mahasiswa Yang selalu masuk ke Chat personal saya Yang paling menarik adalah Ketika bertanya Kepada saya Apakah saya pernah merasa gagal Dan jika saya merasa Dalam situasi yang gagal Atau terpuruk apa yang saya lakukan Lalu yang kedua Pertanyaan yang menurut saya Menarik adalah Selalu mempertanyakan Kenapa hidup saya Tidak seberuntung Teman-teman yang lain ya bu Kenapa Kayaknya Langkah saya itu Selalu saja Banyak halangannya Banyak lintangannya Sedangkan saya Lihat orang lain Itu kenapa selalu mudah Itu kenapa selalu mudah sih Dipermudah saja Apakah Tuhan tidak adil Kepada saya Nah teman-teman Menjawab pertanyaan yang pertama Apakah saya pernah merasa gagal Dan jika saya gagal Lantas apa yang saya Lakukan Munafik banget Bullshit banget Gitu ya Kalau misalnya manusia itu Hidupnya selalu maju aja Selalu sukses aja Gak mungkin lah Pasti dalam kehidupannya Dalam setiap proses kehidupannya itu Dalam satu titik Itu pasti ada merasa Ada Apa namanya Keadaan dimana dia merasa gagal Begitu Daun terpuruk Bisa jadi Gagal itu Apa ya namanya Karena kita Terkadang Memiliki ekspektasi Yang menjadi tinggi Terhadap sesuatu Lalu kemudian Patokan yang terlalu tinggi tadi Ternyata tidak mampu kita Kita raih Kita tidak mampu mencapai itu Sehingga Keadaan itu Keadaan dimana kita Tidak bisa Mewujudkan ekspektasi kita itu Membuat kita terpuruk Bisa jadi Sebenarnya Keterpurukannya adalah Karena Dia merasa nantinya malu Jika orang lain Melihat dia Gagal Dia merasa malu Jika sekitarnya Akan menjudge dia Bahwa dia Tidak mampu Ya kan Lagi-lagi Ini Hanya karena Masalah Biasanya masalah Gensi Masalah Terlalu sering Mendengar Bisikan Atau Komongan-omongan Dari sekitar Nah Apa yang harus Apa yang saya lakukan Ketika saya Dalam Fase Keadaan Gagal Melakukan sesuatu Saya Saya Makin Makin Dewasanya kita Kita akan Apa ya Berpikir Bahwa Jangan Menyalahkan Keadaan Atas Apapun Yang Kita Peroleh Atas Baik itu Kegagalan Ataupun Kesuksesan Yang kita Dapatkan Gitu ya Jika gagal Yang saya lakukan Kata kalian Pertanya kepada Saya Saya mencoba Mengambil waktu Sedih Lalu saya Mengambil Apa Kegagalan Tadi itu Apa penyebabnya Apa yang membuat Saya tadi Kok kurang Maksimal ya Kenapa Tiba-tiba Ada yang Terduga Ada hal yang Terduga Yang menyebabkan Saya tadi Bisa Kurang Terliti Gagal Menjalani Sesuatu Jadi Saya Mencoba Interaksi Diri Oh mungkin Karena Kekurang Hati-hatian Saya Oh mungkin Karena Saya Terlalu Ambisius Itu Sehingga Saya lupa Kalau ada Hal-hal Yang harus Yang bisa Diprediksi Akan Bukit Nah Interaksi Terhadap Diri Sendiri Itu penting Jangan Meluluh Kita Menjadi Orang Yang Selalu Mencoba Menyalahkan Keadaan Karena Dengan Interaksi Beran kita Setidaknya Mengapresiasi Diri kita Kenapa Saya bilang Kita mengapresiasi Diri kita Karena kita Menghargai Diri kita Sudahlah Jadi Tadi kamu Sudah Cukup Baik Dan Maksimal Tidak Masalah Kalau kamu Gagal Untuk Sekali Ini Tuh Kalau Dengan Interaksi Diri kita Punya Tekad Kembali Bukan Untuk Maju Untuk Melangkah Maju Bukankah Orang Orang Sukses Juga Setidaknya Mereka Telah Memahami Beberapa Kegagalan Tidak ada Orang Yang Sukses Langsung Sukses Tidak ada Orang Yang Sukses Langsung Sukses Oh Saya Hari ini Sukses Berarti Saya Langsung Tiba-tiba Saya Sukses Tidak ada Semua Adalah Berawal Dari Semua Proses Ya Kan Dan Dalam Proses Itu Wajar Jika Ada Kegagalan Makanya Ketika Intromesti Saya Mengapresiasi Diri Saya Atas Kegagalan Yang Saya Lakukan Dan Apresiasi Yang Dimaksud Adalah Bukan Setengah Apa Tidak Dilakukan Tidak Diringi Dengan Adanya Membenahan Terhadap Diri Ya Kan Nah Yang Kedua Adalah Selalu Kenapa Ada Yang Berkata Bahwa Kenapa Hidup Saya Tidak Sebetul Untuk Orang Lain Kenapa Saya Melihat Orang Lain Jalan Kehidupannya Mulus Saja Tidak Ada Halangan Atau Lintangan Apapun Sedangkan Saya Terlalu Banyak Setiap Mau Melakukan Hal Yang Seperti Ini Ada Saja Lintang Kenapa Kamu Harus Membandingkan Diri Kampu Dengan Orang Lain Kalau Saya Selalu Sekarang Ini Mencoba Berpikir Begitu Kita Tidak Bisa Membandingkan Kapasitas Diri Dengan Kapasitas Orang Lain Walaupun Kita Dalam Satu Aspek Lintang Yang Sama Misalnya Mungkin Yang Muliah Kenapa Tidak Nilai Yang Bagus Kenapa Saya Tidak Kenapa Dia Selalu Ujian Nilai Tinggi Kenapa Saya Selalu Sudah Berusaha Belajar Tapi Saya Tidak Bisa Menapatkan Hasil Yang Baik Kenapa Dosen Selalu Saja Memberikan Nilai Rendah Kepada Saya Sekali Lagi Kamu Tidak Perlu Membandingkan Dan Kamu Tidak Menyalahkan Orang Lain Atas Apa Yang Kamu Menoleh Kalau Kamu Merasa Tidak Beruntung Makanya Jangan Selalu Melihat Ke Atas Coba Lihat Ke Bawah Bahwa Kapan Yang Dibikin Itu Sangat Benar Adanya Kalau Kamu Melihat Ke Atas Terus Membandingkan Diri Kamu Dengan Yang Lebih Di Atas Kamu Sedangkan Kamu Belum Tentu Mampu Untuk Seperti Itu Kamu Akan Merasa Daun Kamu Merasa Iri Yang Ada Dan Kamu Akan Selalu Tidak Akan Maju Kamu Akan Menyalahkan Tuhan Bahkan Bahwa Kamu Berpikir Tuhan Tidak Adil Terhadap Hidup Saya Tapi Kalau Kamu Mencoba Untuk Melihat Kebawah Kamu Bandingkan Dengan Diri Kamu Dengan Orang Orang Yang Ada Di Bawah Kamu Kamu Pasti Menjadi Lebih Bersyukur Bahwa Di Posisi Kamu Sekarang Ini Ternyata Ada Yang Lebih Kurang Beruntung Daripada Hidup Saya Yang Kedua Adalah Mungkin Mungkin Tahu Hubungan Kamu Dengan Tuhan Kurang Maksimal Pendekatan Kamu Dengan Tuhan Sebagai Pencipta Sebagai Yang Mengaburkan Segala Keinginan Kamu Kurang Gitu Ya Siapa Tahu Orang Yang Kamu Bandingkan Yang Lebih Baik Daripada Kamu Dia Selain Berusaha Dan Doanya Itu Juga Kencang Setiap Harinya Doanya Itu Maksimal Untuk Tuhannya Proses Pendekatannya Dengan Tuhan Selalu Dilakukan Kita Tidak Pernah Tahu Bahkan Orang Yang Bisa Seberuntung Itu Tidak Pernah Tahu Proses Apa Yang Telah Dilalu Apa Saja Yang Dia Kerjakan Sampai Dia Bisa Sampai Pada Titik Kesuksesan Maka Saya Bila Tidak Perlu Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Karena Jalan Jalan Yang Telah Ditadirkan Oleh Tuhan Itu Kepada Tiap Hambanya Berbeda Beda Bukan Tidak Mungkin Dia Yang Sudah Sukses Yang Kamu Bandingkan Itu Sebelumnya Juga Pernah Dalam Titik Yang Sama Seperti Kamu Ini Hanyalah Masalah Bagaimana Kamu Jadikan Orang Yang Di Atas Orang Yang Berada Di Atas Orang Yang Lebih Kamu Bikin Beruntungan Pada Kamu Itu Sebagai Motivasi Yang Campur Kepada Diri Kamu Agar Kamu Terkotivasi Bisa Seperti Orang Terkotivasi Dan Jadikan Orang Yang Berada Di Bawah Yang Tidak Sebagai Motivasi Juga Untuk Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Bukankah Kalau Kita Untuk Kita Doanya Harus Dikecerin Hubungan Dengan Tuhan Itu Harus Juga Intens Dilakukan Melalui Ibadah Jadi Tidak Perlulah Mengeluh Mengeluh Kenapa Hidup Saya Seperti Ini Lebih Baik Intropeksi Diri Kenapa Saya Bisa Banyak Sekali Hambatan Dalam Hidup Saya Kalau Kalian Tanya Bisa Bisa Umum Ya Enggak Saya Sudah Membuktikan Itu Setidaknya Karena Dalam Setiap Hal Yang Saya Rasakan Wajar Jangan Kita Memang Wajar Ketika Kita Berpikir Tidak Sebetul Orang Lain Tapi Kalau Saya Ketika Saya Ada Posisi Saya Selalu Berusaha Memperbaiki Diri Saya Lagi Yang Lebih Utama Itu Proses Mendekatan Tuhan Saya Percaya Itu Saya Percaya Bahwa Dekat Dengan Tuhan Saya Maka Segala Hal Dimudahkan Segala Hal Seberat Apapun Pasti Akan Dimudahkan Jangan Selain Selain Kita Harus Berusaha Mungkin Itu Wajar Yang Bisa Saya Sharing Ke Kalian Walaupun Sedikit Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Membuka Pemikiran Kalian Membuka Mindset Kalian Agar Menjadi Orang Yang Lebih Interpeksi Diri Sendiri Tidak Boleh Menyelahkan Keadaan Tidak Boleh Membandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Jadikan Apa Yang Ada Di Sekitar Kamu Orang Yang Berada Di Atas Atau Di Bawah Kamu Sebagai Canggup Motivasi Untuk Mersyukur Dan Menjadi Motivasi Untuk Maju Juga Jangan Lupa Pendekatan Melalui Ibadah Dengan Tuhan Proses Pendekatan Kamu Dengan Yang Di Atas Itu Juga Paling Menentukan Kehidupan Kamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh